Terima kasih. Mas. Ya? Tapi lain kali jangan kayak gini, Mas. Mas itu dari dulu terlalu merhatiin orang lain. Nggak fokus sama diri Mas sendiri. Seandainya kamu tahu, Isya. Bahwa hidup aku itu adalah kamu. Makanya aku rela berkorban demi kamu. Sorry. Oh iya, soal kemarin perlakuan nyokap gue ke lo. Gue minta maaf ya. Nggak justru. Aku ya minta maaf sama Mas Setia. Aku pergi ninggalin Mas Setia gitu aja. Padahal aku tahu. Mas masih belum sehat banget. Maaf ya. Itu nggak apa-apa, Isya. Gue ngerti perasaan lo. Nggak tetep aja, ku. Aku minta maaf sama kamu Mas. Maaf ya. Ada yang bisa saya bantu? Gini, Mbak. Saya ini istrinya Mas Dimas, lulusan terbaik tahun 2009. Seksi mau minta tolong lihat arsipnya tentang Mas Dimas boleh? Wah, kelulusan Pak Dimas sudah terlalu lama, Bu. Lebih baik, Ibu tanyakan aja langsung kepada yang bersangkutan. Biasanya mereka suka menyimpan buku wisuda. Karena data kampus semua sudah diarsipkan. Kita sudah tidak bisa cari karena sudah terlalu lama. Anda ini sengaja yang mempersulit kami ya? Maaf, Bu. Memang sudah tidak ada. Ini lumayan. Lumayan sih ya. Tapi... Gimana sih, Bianca? Percuma dong kita sia-sia kesini. Gak dapat apa-apa, informasi apa-apa. Wah, capek tau, Mama. Mama, aku juga kesel tau gak dapat apa-apa. Tapi mana mungkin ya, Mas Dimas mau ngasih buku wisudanya ke aku? Kayaknya juga aku gak pernah lihat tuh di rumah. Atau jangan-jangan buku wisuda itu udah ilang. Coba kamu buka handphone kamu. Kamu buka Instagramnya si kampus ini. Kamu liat, biasanya suka ada orang yang ngetek-ngetek itu kan. Coba. Oh iya. Eh, Mama pintar banget sih, Ma. Tunggu, tunggu, tunggu ya. Apa dia nama Universitasnya Dharma... Perti. Tunggu, udah ngetek-ngetek, Kak. Kamu suruh terus sampai ke bawah. Aduh, burung banget nih. Gak ada apa-apa kok. Sabar dong. Iya, Mas. Sampai ke bawah. Ma. Ini. Ada fotonya Mas Dimas. Ada nih fotonya Trisha Salim. Ehm. Coba kamu gede. Tapi kok beda ya mukanya sama Natasha? Eh. Iya, iya, iya. Bentar. Tapi... Berarti siapa dokter Natasha itu? Hubungannya apa sama Trisha Salim? Kok si dokter Natasha bisa simpen kartu anggota perpustakaannya Trisha Salim itu di laciknya dia? Ini pasti ada sesuatu nih. Tapi apa ya? Gak tau ini kaki apa. Kita juga bingung nih. Bapak masih heran ya. Ibu, Mbak. Kok rumah kita bisa kebanjiran kayak gini ya? Basah semuanya. Iya. Padahal selama ini rumah kita gak pernah kebanjiran kayak gini lho, Pak. Ini mana peramputan pada rusak semua. Bapak. Syukurin. Kerasain kalian ya. Sama lama. Kalian akan putar nantik. Buat gue bersih rumah. Hah? Puas banget ya. Apa mungkin ada yang ngerjain ya? Nah. Sebelum mendapati yang kuat. Gue gak boleh mikir yang macam-macam. Nanti yang ada bapak sama ibu malah khawatir. Ayo saya cukup cemas. Bu. Ibu istirahat aja, Bu. Biar aku ngerjain semua. Gak apa-apa, Bar. Ibu masih kuat kok. Dan saya akan punya waktu untuk menyinggirkan Aisyah dari hidup setiap hari ini. Dan selamanya. Dan selamanya. Bukan juga untuk sok ngebaik-baikin kamu. Bukan juga untuk membuat kamu berubah pikiran. Bukan itu sama sekali. Jadi gini, Dimas. Dimas, kamu lihat mama dong. Dimas. Kamu ingin merebut anak kamu dari Aisyah, kan? Dan mama. Mama ingin anak mama setiap lepas dari cengkramannya Aisyah. Jadi kamu dan mama punya satu tujuan yang sama. Dan mama akan ngelakuin satu hal. Ma. Mama mau ngapain lagi, Ma? Aku kan udah kalah di pengadilan. Udah gak mungkin aku dapetin anak aku dari Aisyah. Dimas, kamu udah ngeren omong sama mama. Gini, gini. Kamu itu hanya perlu telpon pengacara kamu. Oke? Terus setelah pengacara kamu itu datang. Kamu hidupkan handphone kamu. Stand by untuk video call sama mama. Udah. Itu aja. Nanti kamu akan bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Paham kan? Intinya, lakuin apa yang tadi mama sampaikan. Oke? Stand by video call. Stand by video call. Ma. 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 Maksudnya mama apa ya? Aku ikutin apa enggak? Aku memang gak tau apa yang mama lakuin. Tapi selama itu kesempatan untuk mendapatkan anak aku kembali dari Aisyah. Sebaiknya aku coba. Halo, semuanya. Selamat malam, pak. Maaf mengganggu, bapak. Bisa ke rumah saya malam ini? Iya, sekarang. Ada urusin yang sangat penting, pak. Pak. Saya mau bicara sama pengurus apartemen ini. Ada hal yang sangat penting sangat terus yang mau saya bicarakan. Tapi udah malam dulu, bu. Besok pagi aja, bu. Eh, kamu jangan bertingkah ya. Yang saya bicarakan ini sangat penting sekali. Kalau kamu gak pertemukan saya dengan pengurus apartemen ini, wuuh, saya akan viralkan ya permasan saya malam ini juga. Saya akan bikin ambang komek ini rusak reputasinya. Gak akan ada lagi yang mau sewa. Gak akan ada lagi banguninnya. Dan kamu bahkan kehilangan penduduknya. Oke? Saya gak main-main. Saya sis. Hah? Anda pikir saya bercanda, Pak? Jangan lupa. Hah? Apa? Saya panggilin, bu. Dari sini. Dan kak diharusnya? Betul. Kalau udah ngomel-ngomel kayak begini, Pak Aruren. Heran. Mana? Mana pak harusnya? Ada apa ya? Oh, ini. Pak, begini ya. Saya kasih tau ya, Pak. Di apartemen ini ada yang berbuat maksiat, tapi tidak ada satupun dari kalian yang bertindak segar. Tidak ada yang berlaku. Gak bapak jadi kayak orang bingung gitu? Oh, jangan-jangan bapak. Kami kasih tau ya? Oke! Saya bongkar aja nih, Pak semuanya ya, Pak. Jadi gini. Kemari itu saya sempat bikin aduan. Sama satu-sama lagi nih. Temennya dia. Bukan dia sih. Tapi aduan saya itu gak digubis sama sekali dan gak ada tindak maaf siapa Masa malah ada video apa namanya Video permintaan maaf Yang berbuat maksiat siapa yang bintang maaf siapa Dan gara-gara tindakan kalian yang gak pencet Masih terjadi itu perbuatan maksiat di apartemen ini Gimana sih Maksudnya Ibu Pak Setia dan Bu Aiksa Ya Mereka berdua tidak berbuat maksiat Bu Karena mereka tidak bersama dengan anggota keluarga lainnya Total ada lima orang plus bayi yang tinggal di apartemen itu Bu Bukan cuma mereka berdua aja Bu Bahkan masih ada pake yang tersisa di kamar apartemen itu Maaf ya Bu Bukan saya tidak mau menginjakan cuti Mereka tahu gak? Kak Bu dibohongin Dibodohin Yang kamu lihat kemarin itu Pak Temen-temennya semua Jadi ya gak heran lah mereka tutup-tutupin Gimana sih Logiknya aja Ini sekarang ya Bukti Budiang sama saya Ayo Pak Berani gak Gledah tengah malam ini juga? Kalau memang Itu yang kamu lihat kemarin ya Orang-orang itu memang Bener tinggal di sana Mereka enggak Tengah malam ini ada dong mereka di sana Tapi kalau gak ada Berarti omongan saya bener Tindak tegas dong Upsir itu perempuan gak bener Jangan diem-diem aja Gimana sih ini? Bisa gak bertindak tegas? Ya udah Baik Itu artinya Kalian semua gak percaya Sama uang saya Saya akan viralkan Saya bener-bener viralkan Supaya reputasi Apat temen ini Ancur Kalian berbuat masyarakat Kau dibiarkan ya Jangan buktah ya Jangan buktah ya Bung-bung Terlambung Sama Terima kasih Terima kasih Kita cek aja sekarang Ya Ayo Oke Kita cek ya Pak Tapi tunggu sebentar Tunggu sebentar Saya Saya akan telpon Seseorang dulu sebentar ya Pak Saya peduli kodong Sebentar sebentar Ini biar Bukti yang kuat juga nih Pak Ya Selamat mbak Ya Pak Dimas Maaf semuanya Ini sebenarnya ada apa ya Pak Kenapa malam-malam begini Saya disuruh datang kesini Pak Tadi Mama Suruh saya Sebentar Pak Mama Saya angkat video call Mama dulu ya Pak Silahkan Halo Dimas Ya Ma Dimas Pengacarannya sudah ada Sudah Ma Ini ada di samping kamu Oh iya 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 bagus Maaf kencara Sudah disana ya Pak Dimas Dimas kamu denger Nomong sama Mama ya Kamu pastiin video callnya Nggak keputus Satu detik pun juga Ya Karena Mama mau banget ya Ini video call ini Akan jadi bukti yang kuat buat kamu Dimas Nanti kamu rekam ya Rekam pakai handphone yang lain Atau pakai apapun lah Bukunya yang putih Mama mau ada bukti Ya Paham ya Dimas ya Paham ya Dimas ya Iya Pak Ikutin ya ikutin ya Oh ayo Pak Ayo 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 Pak Ini sebenarnya video call tetap apa ya Pak Ibu Lydia mau menyampaikan apa Pak Saya juga nggak tahu Pak Tadi Mama suruh saya Panggil Bapak kesini Terus Mama akan video call Mama bilang Nggak akan melakukan satu hal Yang bisa Membuat apa asu anak saya Kembali lagi ke rumah saya Pak izin Boleh pakai handphone Bapak Oh iya Boleh terbiaskan dia Sayang Tidurnya nyenyak ya Maksudnya Nggak tidur Sebentar lagi Ini masih ada keperluan sama data-data kantor Mas Siapa ya Oh tujuan-tujuan mereka udah pulang Bukan Mereka nggak pernah ngetok pintu si kasar ini Bentar aku yang buka Nah ini Mereka